Halo sahabat boksingga, memilukan pemuda Sidodadi Garum curi madu tetangganya. Seorang pemuda berinisial AGS 23 tahun warga desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ketahuan mencuri madu lebah jenis kelancang. Kapol Segarum Ibtu Burhanuddin mengatakan, berdasarkan keterangan kurban yakni izin 35 tahun yang merupakan tetangganya sendiri, pelaku ditangkap polisi setelah aksinya terekam CCTV milik kurban yang dipasang di tempat usahanya. Kurban melapor kepada polisi beserta CCTV, kemudian polisi mengecek CCTV yang ada di tempat budidaya kelancang milik kurban. Setelah dicek, ternyata polisi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti yang tertangkap di kamera CCTV. Dijelaskannya, hasil wawancara dengan pelaku, salah satu faktor utama yang menjadikan dirinya nekat mencuri karena tergiur harga tinggi. Mengingat di musim corona, permintaan madu kelancang meningkat drastis, sehingga pelaku nekat mencuri madu kelancang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah bumbung bambu sarang kelancang yang dicuri korban sekitar 42 blubung. Burhan menambahkan, atas kejadian tersebut pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!